Halo mas bro dan bakis, gimana nih kabar kalian? Semoga kabar kalian baik-baik saja ya Barcelona merupakan klub besar dengan segudang prestasi Dalam satu dekade terakhir, Blaugrana memenangi masing-masing 3 trofi Liga Champion, Piala Super Eropa, dan Piala Dunia Antar Klub Sedangkan di kompetisi domestik, mereka 6 kali menjuarai La Liga, serta masing-masing 5 kali memenangi Copa del Rey dan Piala Super Spanyol Iming-iming prestasi itu menjadi magnet bagi para pesepak bola dari klub lain Alhasil, Barcelona relatif tidak pernah kesulitan mendatangkan pemain baru Namun tidak semua pemain mampu menunjukkan permainan terbaiknya bersama Barcelona Beberapa di antaranya bahkan dicap gagal meski menjadi pemain andalan di klub sebelumnya Nah, kali ini Tidur di Hutan mau membahas 5 pemain gagal bersinar setelah pindah ke Barcelona Yuk mari kita bahas Ceki Bro Yang pertama ada Kai Rison Yang merupakan pemain termuda yang menjadi top skor Liga Brazil pada tahun 2009 Kai Rison yang ketika itu berusia 20 tahun berhasil membukukan 23 gol Prestasi itu membuat klub-klub besar Eropa memperebutkan tandatangannya Barcelona menjadi kesebelasan yang sukses memboyongnya dengan bandrol 14 juta euro atau sekitar 223 miliar rupiah Akan tetapi, Kai Rison gagal mendapatkan keperkayaan dari Pep Guardiola, pelatih Barca saat itu Alhasil, siang pemain pun lebih sering dipinjamkan ke klub lain Di tahun 2014, akhirnya ia pun dilepas Barcelona Kini ia bermain untuk klub masa kecilnya, Coritiba Yang kedua ada Alexander Hilleb Sebelum bergabung dengan Barcelona, dia dikenal sebagai salah satu pemain paling kreatif di Premier League Yang merupakan andalan di lini serang Arsenal Hal tersebut membuat Blaugrana rela mengeluarkan 17 juta euro atau setara 277 miliar rupiah untuk merekrutnya Sejatinya, pemain asal Belarusia itu sempat tampil cukup apik pada musim pertamanya Akan tetapi, hubungan buruk dengan pelatih Pep Guardiola membuatnya lebih sering dipinjamkan Barcelona akhirnya memutuskan kontraknya pada tahun 2012 Yang ketiga ada Alex Song Song juga bermain untuk Arsenal sebelum bergabung dengan Barcelona Blaugrana membelinya dengan harga 19 juta euro atau sekitar 303 miliar rupiah pada tahun 2012 Ketika itu, Song didatangkan oleh pelatih Tito Villanova Untuk melapisi dua posisi, back tengah dan gelandang bertahan Bukan tanpa alasan, pemain asal Cameron itu memang bisa bermain di dua posisi tersebut Namun, pergantian pelatih dari Villanova ke Luis Enrique Membuat Song kehilangan tempat di Barcelona Alhasil, Song lebih sering menjalani peminjaman sebelum dilepas ketika kontraknya berakhir pada 2016 Yang keempat ada Javier Salviola Barcelona mendapatkan salah satu bakat terbaik Argentina ketika merekrut Javier Salviola pada tahun 2001 Blaugrana mengeluarkan 35,9 juta euro atau setara 572 miliar rupiah untuk merekrut Salviola Jumlah tersebut merupakan yang termahal untuk pemain muda pada saat itu Namun Salviola gagal bersinar selama membela Barcelona sehingga sering dipinjamkan Hal tersebut membuat Salviola sakit hati dan menyeberang ke Real Madrid ketika kontraknya berakhir pada tahun 2007 Setelah itu, Salviola beberapa kali pindah klub dan akhirnya ia memutuskan pensiun pada Januari 2016 Yang kelima ada Arda Turan Barcelona kehilangan beberapa pemain penyerang dalam dua musim Yakni musim 2014-2015 dan musim 2015-2016 Mereka ditinggalkan Alexis Sanchez, Cesc Fabregas, Salvi dan Pedro Hal itu membuat Barcelona mendatangkan Arda Turan dan Luis Suarez Suarez sukses menjadi andalan Blaugrana Sedangkan Turan justru lebih sering menghangatkan bangku cadangan Barcelona membayar 34 juta euro atau sekitar 542 miliar rupiah kepada Atletico Madrid untuk merekrut Turan Dua musim membela Barcelona, Turan hanya mencatatkan 55 penampilan Itu pun lebih sering dari bangku cadangan Kini ia kembali ke kampung halamannya Turki dengan memperkuat klub Basak Sehir sebagai pemain pinjaman Nah itulah tadi 5 pemain gagal bersinar setelah pindah ke Barcelona Terima kasih ya telah menyaksikan video ini Semoga video ini bermanfaat untuk kalian semua Dan jangan lupa untuk dukung terus channel Tidur di Hutan Dengan subscribe, like dan komen Dan selamat tidur di Hutan